Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam disini Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja Dan untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang baru dari MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 8 Jadi memang untuk baru-baru saja ini, Xiaomi meluncurkan update terbaru Yang untuk Xiaomi Redmi Note 8, yaitu update MIUI 12 Yang untuk handphone ini itu bagian terakhir Jadi ini kebagiannya terakhir ketika awal-awal itu sudah Redmi Note 8 Pro Kemudian seri flagshipnya yang MI itu sudah dapat duluan Redmi Note 8 ini belum dapat update Jadi ini ya device terakhir yang dapat MIUI 12, apa saja yang baru? Jadi sebelum kita bahas, itu ada 3 perubahan besar Dari update-nya dari MIUI 11 ke MIUI 12 Apa saja itu? Yang pertama ada di Force Dark Mode Jadi sebenarnya itu ada banyak, tapi disini saya akan bahas 3 saja Karena itu yang saya rasa itu yang perubahan paling besar ya Yang pertama itu tadi, Force Dark Mode Jadi di MIUI 12, kalau sebelum itu kan Dark Mode-nya itu kan belum optimal Belum semuanya ter-cover Dark Mode Misalkan kayak Facebook Facebook itu kan nggak ada Dark Mode-nya Dan pada MIUI 11, ketika kita aktifkan Dark Mode-nya Facebook tetap warnanya putih, bukan gelap Tapi di MIUI 12, melalui fitur Force Dark Mode Jadi untuk Dark Mode-nya itu bisa dipaksakan gitu Jadi untuk aplikasi semacam kayak Facebook yang nggak ada Dark Mode-nya Sekarang sudah bisa Dark Mode di MIUI 12 tanpa repot-repot Kemudian yang kedua, tampilan visual di bagian setting itu menjadi lebih informatif Jadi kalau sebelumnya di MIUI 11 itu kan untuk pengaturannya Ya hanya ada tulisan-tulisan gitu Misalkan tentang telepon, kemudian untuk kapasitas memori, dan lain sebagainya Sekarang di Redmi Note 8 yang sudah update di MIUI 12 Untuk tampilannya menjadi lebih berwarna, lebih informatif Ada versi MIUI-nya, kemudian ada penyimpanannya itu Ada animasinya, lalu untuk kalau misalnya kita buka penyimpanan Juga ada animasi gambar yang lebih informatif Jadi lebih enak dipandang mata Begitu teman-teman Kemudian yang berikutnya yang ketiga Yang ini merupakan update yang paling saya tunggu-tunggu Yaitu untuk control center Jadi untuk control center yang baru di MIUI 12 itu sudah mirip dengan yang ada di iOS Jadi yang bagi teman-teman sudah biasa menggunakan iPhone Pasti sudah familiar banget dengan tampilan control center yang semacam ini Nah ini kita bisa pilih Kita bisa pilih mau aktifkan Menggunakan control center yang baru dari MIUI 12 Atau tetap menggunakan control center yang lama Itu suatu pilihan yang kita dapat sesuaikan dengan selera kita Dengan kebiasaan kita Mau tampilan yang biasa seperti yang di MIUI 11 Atau yang baru yang lebih menurut saya itu lebih bagus dan juga lebih gampang untuk aksesnya Di MIUI control center MIUI 12 yang baru Itu kita bisa pilih aktifkan ataupun tidak aktifkan di tampilan Kemudian ada di yang paling bawah ada pusat kontrol dan layar notifikasi Jadi kita aktifkan makanya kita untuk mengetahui panel notifikasi itu akan dipisah Kita bisa swipe dari kanan atas ke di sebelah kiri Dan kalau misalkan kita mau ke quick settingnya itu kita bisa swipe dari sebelah kanannya Dan itu memang mirip banget sih dengan iOS-nya iPhone Dan itu saja teman-teman jadi untuk upgrade yang terbesar Oh iya satu lagi yang terakhir untuk performanya bagaimana Untuk performa ketika saya sudah pertama kali update ke MIUI 12 itu menjadi lebih terasa lebih gesit Lebih smooth gitu teman-teman Dan ya memang itu lebih smooth, lebih gesit Dan untuk penggunaan sehari-hari menjadi lebih enak Tapi ada catatannya Pas awal-awal update itu 1, 2, 3, 4 hari pertama Itu saya rasa akan baterai itu terasa agak sedikit lebih boros dibandingkan MIUI 11 Dibandingkan sebelum saya update Tapi setelah kemudian sampai 5 hari, 6 hari dan selanjutnya Sampai dengan sekarang video ini saya buat Baterainya kembali ke penggunaan saya semula Jadi lebih hemat, hemat lagi Sama dengan yang ada di MIUI 11 Untuk screen on time, penggunaan normal, sosmed, kemudian game ringan Mobile Legends sebentar-sebentar Itu saya bisa sehari dapat 5-6 jaman Dan untuk itu saya rasa ini masih hemat banget Dan sama saja dengan yang ada di MIUI 11 Jadi teman-teman nggak usah takut untuk update dari MIUI 11 ke 12 Memang di awal akan terasa sedikit lebih boros Tapi selanjutnya akan normal kembali Dan itu saja teman-teman tentang 3 yang menurut saya itu paling update terbesarnya dari MIUI 11 ke 12 Terima kasih teman-teman Jangan lupa like jika suka dan dislike kalau nggak suka Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Bye